Hai Oke semoga bersama gua incefs kali gua akan mencoba membuat tutorial flutesimulation di blender lagi coy Oke jadi tutorial flutesimulation ini alat tutorial gimana kalian mensimulasikan air di blender coy Jadi kalau misalkan kalian baru disimulasi atau belum pernah melakukan simulasi di blender gak apa-apa coy karena tutorialnya lumayan mudah itu lumayan mudah bisa kalian ikuti dan ini gua bakal ngejelasin efek-efeknya atau fungsi itu sebisa gua ya jadi ini pertama kalian ubah eh jadi pertama kalian buka dulu blendernya lalu kan ubah tigit eh ubah lagi lelah kalian adalah tiga objek lucu ini terus kalian bisa tambahin objek shift-e terus mesur sini kubus ya kan temenya harus kubus ya Kenapa harus kubus nanti gua jelasin terus kalian mungkin bisa geser ke atas dulu yang main-main groundnya gitu gitu mungkin seperti ini terus kalian pilih kubusnya terus kalian ke fisik properties di sini yang gue klikin ya fisik properties sekalian pilih fluid coy terus fitunya kita ubah ke tipenya menjadi domain domain harus di domain ya terus domain tipenya ini kalian ubah menjadi liquid ya karena kita ini untuk simulasi airnya all simulasi gas itu simulasi api kalau ikut itu semuanya air ya coba ke liquid Nah kalau misalkan ubah keliquid nanti bakal jadi solid ke jelas gini coi tampilannya ini kita nggak bisa ngeliat dalam mananya coy jadi kita caranya tuh kalian ubah aja mode vportnya menjadi mobile-mode wireframe itu seperti yang gue tunjuk di mosin ya penyakit dimos itu terus kita s-z-z ya kita buat tinggi seperti ini karena gua simulasi nanti dulu kita sesuaiin groundnya mungkin seperti ini nanti gua masih melasih itu mau seperti ini coy seperti nanti kan nanti gua bakal ada keran seperti keran air gitu nanti keran turun airnya turun kesini ya besok jatuh kesini terus ntar dia ngisi 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 gitu kayak bak gitu coy jadi kayak itu nanti gua simulasinya jadi ini udah kita ubah ya pastikan domain tv-nya keliquid yata yang screen gua bilang terus saja kita akan tambahkan sebuah kubus lagi coba jadi sumber airnya kita tambahin kubus terus kita kecilin aja soalnya gua nggak mau sumber enak gede-gede coy nanti jadi luber kes itu coy nah seperti ini coy mungkin sekecil ini dan pastikan ini kan sumber air itu harus sumberan semua sumber air ataupun sumber api dia di simulation air atau api tuh sumbernya itu sumber simulasinya itu harus ada di dalam domainnya ya seperti ini dalam domain jangan sampai jangan sampai apa ya sumber simulasi ini mepet ke domainnya ini ya seperti mepet kesini mepet kesini jangan sampai ya soalnya soalnya apa ya gua pernah coba tuh mepet-mepet gitu eh ngebak jadinya buat menghindari ngebak kayak gitu jadi saya sarankan di tengah-tengah gini nah disini kita mau nambahin sumber airnya caranya ke fisik properties lagi jangan lupa di klik-klik dulu aku busnya ke fisik properties dan tambahkan fluidnya coy nah di sini kalian ubah tipnya menjadi flow flow itu adalah sebagai sebagai sumber air sumber simulasinya gitu coy sumber simulasinya gitu terus plus flow tipnya ini kan awal-awal itu di semuanya semuanya untuk api ya smoke first plus smoke dan fire ini adalah untuk api kem sekitar kami sekalian semula siap ya ya nggak apa-apa kalian pilih diantara tiga nih cuma kalau kita akan sekarang yang semuanya airnya jadi kita pilih di liquid dong nah terus kalau kita pilih di lukit ini flow behavior ini kan geometri nih jadi geometri ini gue segeru jadi kalau misalnya flow behavior ini kita pilih di geometri jadi nanti sumber airnya ini bakal sebesar hanya sebesar ini saja sebesar kubusnya saja coy jadi misalnya kita pilih di masri nanti kalau kita play temennya nanti hanya airnya tuh sebesar ini terus jatuh Twitter udah gitu doang begitu doang cuman seperti itu doang coy contohnya tuh nanti kita contohnya tuh sepertinya gua kasih tunjuk loh kita play ya di sini kita pilih ini enggak ada nah besok kalau bisa gue tunjukin sepertinya kalau misalnya gue meter itu kalian tuh pertama-tama tuh harus refresh domenya dulu cegos dulu ya kalau misalnya kalian membuat sebuah perubahan pergeseran objek atau ngubah 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 apapun itu didi disimulasi tuh kalian ngubah apapun itu karena harus refresh domenya dulu ya agar bisa refresh juga simulasinya gitu coy refresh caranya akan kalian klik domain terus di bagian resolution division ini kalian bisa turunin atau gedein sesuka kalian Nah itu kalau bisa kalian kalian kripto sekandah kripto sekalian coba play di timeline dan disini kan gue udah kripto udah tuh udah di sini di dalam kubus ini disini ada akhirnya ya titik biru adalah airnya semuanya airnya terlalu saya saya play Nah itu tuh kalau misalnya geometri itu seperti itu ya kalau kalian topok objeknya hanya sebesar kubus dan kalian cuman jatuh doang udah gitu doang coklo geometri tuh dan kalau misal gua mau mencoba seperti simulasi kram air gitu cek kan ubah kan pilih dulu dulu nih ya apa sumber airnya terubah flow biasa dari geometri menjadi info cuy jangan info itu akan menjadi semuanya menjadi air itu janya kalian bakal kalau bisa kalian play bakal airnya terus ngalir ngalir-ngalir nanti ngisi ke atas gitu coy tapi seperti yang udah tadi kalian kalau bisa mau ngeliat real-time real-time simulasinya yang kalian ubah itu kalian harus refresh dulu cekan sekalian kagak refresh kalian bakal seperti lihat seperti sebelumnya atau cuman gigometri doang sepertinya yang paling kita udah ubah tadi ya makanya kita harus refresh dulu kita refresh turun aja resolusi divisionnya step play nah seperti itu ini adalah inflow ya mode inflow ini bakal kayak akran airnya sini sini sih telu ngisi-ngisi terus seperti itu Hai nah seperti itu terus ya gomong stow kalau misalnya kalian buat semula segitu mungkin kalian pengen ada objek atau penghalangnya gitu ya gitu Coy biar gak monoton gitu misalnya kayak ya misalkan ngisi air itu misalkan ada tangan kalian gitu dikeren air segera ternyata air kalian kena tangan kalian gitu ya jadi cara biar kayak gitu gimana sih cara biar kayak itu gampang soalnya gampang kita tambahin aja objeknya dulu objek itu bebas mau apa aja disini mungkin kok objek penghalang itu seperti bentuk ulat itu yuk terambil aja yuk vispir gitu ya ini ini kita buat jangan terlalu kecil coy nanti kecil nanti bisa nembus gitu ya nembus ya sama aja kayak gak ada itunya nah mungkin sebesar ini jangan terlalu kecil mungkin sebesar ini gua buatnya terus ke mungkin kita tambahin lagi gue mau nambahin lagi objek penghalangnya mungkin dibawah sini jadi biar gak monoton cuma satu penghalang doang mungkin disini gue tambahin lagi mungkin dibawah dibawah ya mungkin disini gua agak gede aja ya biar gak monoton gitu mungkin sekitar disini oke kali ya atau mungkin di tengah aja nih disini biasanya di atasnya sedikit mungkin disini oke jadi 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 buat objek penghalang itu kalian pilih objek penghalang ini kalian pilih objek penghalang ini ke PC properties lagi kalian pilih ke fluid lagi coy tapi di fluid ini disini tipenya itu kalian menubah menjadi efektor cuy apa tuh faktor-faktor adalah menjadi sebuah objeknya menjadi mempunyai collision collision itu jadinya kalau misalkan air itu menyentuh objek mempunyai collision ini jadi pasti airnya itu bakal bereaksi juga bakal mantul atau intinya bereaksi mengenai objek tersebut gitu coy nah jadi untuk itu jadi kita tambahkan lagi efektor di objek-objek yang lain di obstacle yang lain-lain kita ambil foto seperti ini nah jika sudah kalian harus refresh dulu domennya coy baru kita bisa baru kita bisa ngelihat collisionnya Coba kita play ya Nah jadi bakal jadi seperti itu coy bakal bereaksi jadi seperti itu mantap kan Oke jadi setelah itu jadi satu misalnya ini kan simulasinya udah oke nih udah oke bagus oke bagus udah sesuai dengan yang kita mau gitu misalnya ya di sini ini kalian bisa ke domainnya terus kalian bisa suruh kebawah kan ubah menjadi mes ya ke misalnya kalian ubah ke mes otomatis and domainnya menjadi menjadi apa yang menjadi menyatu-menyatu dengan airnya gini menyatu-menyatu dengan airnya ini kalau misalkan mau pilih domain gitu kalian tinggal aja airnya gini kalau langsung masuk ke domainnya gitu ya itu bisa kalian centang mesnya gini tadi centang mesnya saya atau otomatis ini langsung jadi partikel airnya juga sudah menjadi airnya gitu Coba bukan berbentuk dengan butiran-butiran seperti tadi jadi masa kita play nah kalau kita play airnya itu sudah langsung jadi seperti itu coy langsung ada simulasi airnya seperti ini ya coy kalau misalnya kalau sudah seperti ini kalian bisa lihat ke bawah lagi suruh lagi dan disini ada partikel seperti kelas disini ada display foam Babel disini mungkin gua aktifin foam dan Babel dan settingnya itu gua mau biarin default aja dan kalau misalnya kita refresh kita refresh dan kita play dan disitu ada kelihatan kayak percikan percikan foam dan babelnya gitu ya disitu bisa kalian lihat nah seperti itu ya dan jika misalnya kalian simulasinya udah oke udah seperti yang kalian mau kalian bisa ubah di resolusi division ini ya ini saya pastikan ya resolusi division ini kalian ubah sekuat komputer kaya sekuat komputer kalian saya biar maksudnya maksimal gitu coy isi resolusi 28 itu resolusi ini bakal jadi kelihatan low poly gitu airnya coba kalau mesti kita play gitu Ayo kita ubah ke mode solid dulu ya biar kelihatan nah ini kita mau diubah ke modul saat klik 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 kita lihat ini kotak-kotaknya ini gede banget gitu kotak-kotaknya gede banget ini juga di kotak-kotak yang dibawah sini itu menandakan satu partikel airnya tuh bakal segede ini satu partikelnya itu kalau satu perikel segede itu 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 low poly banget itu airnya cuy ya nggak terlalu nggak terlalu bagus airnya cuy nah itu resolusinya harus kita gedein pakai resolusi division harus kita gedein harus kita gedein apa jadinya kita mungkin sesuai komputer kalian ya jadi mungkin kalau saya katu komputer yang gak terlalu kuat mungkin 64 aja ya coba kita gedein nyampe 64 64 kalau misalkan kita semakin gedein kubus ini semakin mengecil saling di kuisya semakin mengecil jadinya setiap partikel setiap satu partikel itu bakal segede kubus ini aja coi gitu coi jadinya semakin kecil semakin bagus lah semakin bagus seperti kelihatan tampak airnya jadi gua gedein terus gedein terus mungkin kalau gue nyampe 64 aja ya seperti ini kalau kalau kalian bisa PC kalian kuat kalian bisa jadi 128 atau kalau kalian supernya speknya spek dewa gitu spek gahar gitu kan kalian bisa ubah menjadi 100 eh 256 coi yang paling keren itu coy Dursi mana itu lumayan tuh bisa terlihat seperti realistis akhirnya mungkin gua karena spek gua lawak gitu ya ya gua 64 aja gitu ataupun mungkin 128 kalau gua kuat coba kita 128 ini spek sel ini 128 coba gua save dulu dan kita lihat simulasinya dan akan menjadi seperti ini coi kalau 128 nah disini itu kalau kalian lihat ini ngelak banget komputer gua dan kalian lihat itu piksel-piksel itu semakin kecil gitu ya semakin itu kalau bisa kalian lihat pesi-pesi semakin HD ini percikan airnya itu semakin semakin realistis gitu semakin percino kita lihat ini percikan airnya bakal jadi semakin kepecah-pecah gini jadi semakanya realistisnya cuma ini termasuk ngelak bakal komputer saya jadi ini mungkin gua nggak mau ambil resiko sesuatu 8 mungkin gua bakal turunin bentar gua pause dulu Hai gua bakal turunin menjadi berapa ya mungkin sekitar 80 aja kali ya 80-an gua nggak mau ambil resiko Rungga 84 coba 84 nah di 84 gini aja gua biarin mungkin gua disekitar 84 aja resolusinya Oke tetep itu jika kalian sudah sudah gitu berat sudah ini kan ibaratnya udah selesai lah kita udah selesai kita simulasi ini udah selesai nah cara biar apa sih cara biar simulasi ini enggak enggak kita play kita play play terus ke pelik-pelik yang ntar komputer kita jadi ngelak cara itu kita harus nge-back simulasinya gimana cara baik kalian Scroll kebawah di bagian domennya ya dulu di domennya kalian bisa ke domennya terus kalian skor kebawah lalu di bagian case atau cacinya ini kalian ubah seberapa mau semestikan gue mau 100 aja ya biar nggak lama-lama 100 aja nah suhu disini ada tipenya tipenya disini dari play modular dan all kompensi penyari penyanyi yang bisa tipenya replay itu digunakan untuk mensimulas untuk kalian bisa ngeliat simulasinya seperti ini coi kompensi penyari payah terus tipe penyari bekal bisa ngeliat semuasinya cuman kalau misalkan ngebek kan harus ubah tipenya menjadi modular atau all gitu kan bisa uliat aja disini dan disini kalau misalkan ya dan gua soko bisa kalian dimodular karena nggak bisa ngeliat simulasinya lagi coba lihat nah disitu kalau saya tapi enggak ada simulasinya karena karena kita ngubah tipenya menjadi modular ya seperti yang gue bilang tadi kalau misalkan mau ngeliat simulasinya kalian harus ubah ke replay cuman kalau kalian ngebek harus kalian ubah ke modular atau all dan kalau modular itu ngebeknya itu kita ngeliatnya dari atasnya dari sini ada backdata di settingnya disini ada backdata nanti kalau kita backdata disini kalau kita sudah sudah selesai backdatanya nanti kita harus back lagi di bagian meshnya coy nah disini ada back mesh ya di di back mesh disini nggak bisa karena emang harus back data dulu baru kita bisa back meshnya besok kalau sudah back mesh kalian sudah bisa ngeliat simulasi kalian gitu cuman kalian pengennya langsung-langsung sekaligus backnya enggak perlu satu-satu kayak tadi kalian bisa langsung aja ke all yang all di sini asalnya lebih sinas ada di bagian bawah sini back all ini kita nggak perlu ke backs ke ngebek settingnya dulu ngebek mesya dulu kita nggak perlu kita langsung back all aja gitu terus di bagian Sresume balinya di sini kita harus centang ya solo kalau misal ini nggak dicentang misalnya bahkan kita pengen back cuman backnya disini misalnya kita berhenti di bagian 50 frame sini ntar kalau kita bisa berhenti ya gitu bisa ngepaus ngepaus backnya gitu kalau misal kita centang is resume balinya kalau misal kita ngepaus backnya disini kita disini bisa ngeliat simulasi dari 0 sampai sampai 50 tadi juga kita bisa ngeliat wah simulasi nya bagus nggak ya bagus nggak ya kalau bisa bagus kalian bisa bisa lanjutin coi bisa lanjutin backnya bisa lanjutin backnya dengan syaratnya is resumennya tercentang coy cuman kalau bisa kamu back cuman kalau kamu paus di bagian 50 terus kalian lihat simulasi ya oke go lanjut cuman kalau misalnya is resumen mobilnya dari centang kalian tuh nggak bakal bisa lanjut backnya jadi nggak bisa kalau bisa lanjut backnya coy jadi bakal backnya tuh ngulang dari awal dari 0 frame coy dari frame pertama itu jadi harus pastikan is resumennya dicentang terus kalian di sini di bagian foldernya nah di sini kalian bisa pilih di directory mana file kalian bakal disimpan ya coy di sini gua mau mau di default aja karena gua enggak karena ini cuma buat tutorialnya gua di default aja ya terus di sini gua coba backnya back all ya kita coba back all back all nah di sini kita ngebacking objek ngebacking fluidbacknya di sini ada fluidbacknya dari 30% dan semakin semakin ke frame terbesar tuh semakin ngeliat coi semakin lama coi feedbacknya gara-gara semakin banyak partikel airnya gitu ya part semakin partikel semula senyata semakin banyak gitu coy nah disini kita tunggu aja nyapai 100 oh ya dan gua soya kalau misalnya kalian back gitu ya di sini kan udah nggak bisa ngubah-ngubah apalagi udah nggak bisa ngubah-ngubah apalagi coy jadi pastikan kalian udah selesai setting-setting dulu apalagi khususnya di ini resolution division ini kalian sati-sati sebisa kalian nah disini udah selesai kalau sudah selesai kita udah bisa ngeliat simulasinya coy lancar coi enggak perlu harus referender preview lagi coy nah seperti ini juga kita ubah ke mode solid kita langsung bisa ngeliat coy mantap coy Nah cuman gua mau hilangin kubus ininya dulu coy karena kubus ini dulu kita udah nggak guna sama kubus ini jadi kita eh sebentar coy bentar saya salah hilangin kubusnya coy kubusnya nah kubusnya yang ini ya jadi kubus itu kita hilangin jadi otomatisnya cuma tinggal sisa airnya doang kotak isinya air sebagai kran dan kita play jadinya seperti ini coy mantap coy nah jadi seperti itu kalau misalnya simulasi kalau misalnya mau kalian mau kasih material dan mau lihat hasil rendernya boleh tunggu boleh tunggu sampai akhir ya disini komunikasi material caranya itu kalian tinggal klik aja airnya ini kalian bisa pilih new material seperti ini terus kalian kebagian material setting seperti ini ataupun ke setting-setting viewport eh ke bagian tap shading abis itu jangan lupa disini ubah ke material setting terus ubah prinsip bsdf-nya menjadi biru ataupun apa terserah kalian ya mungkin gua sekitar biru seperti ini burunya biru terang ya mungkin seperti ini terus rockness nya gua kecilin coy narufasnya gua kecilin terus transmission nya gua naikin sampai satu coy jadinya seperti ini jadi seperti transparan gini coy oke jadi mungkin seperti ini terus kalau misalnya kita kita ke objek obstacle nya sebentar ketika ke layout dulu stabil pindah kesini ke objek obstacle ini kita juga ubah ya ubah biar lebih menarik gitu coy kita base color yang misalnya kita ubah menjadi biru gitu ya biru ini terserah terserah kalian sih biru ini misalnya kalau saya biru ini terus rockness nya saya kecilin gitu rupanya saya kecilin transmission nya saya gedein juga gedein nggak gedein mungkin 0,5 oke pesinya juga seperti tadi tadi cuman disini gua mau coba kopi material kau cari kopi material itu kalian klik yang ini yang new material atau new material tadi pengkopi tank gitu dah kalau misalkan kopi ini kalian bisa ubah tanpa harus ngubah yang yang material ininya juga coy jadi misalnya kita ubah warnanya menjadi hijau atau biru mungkin biru saja terus yang ini juga ah yang ini kita kaya segala kayak gini terus kopi aja coy habis itu kita ubah base colornya menjadi misalnya Oh udah oke mungkin segini bagus cuman disini buruk amat kita set smooth aja set smooth kita set smooth set nah ini bakal jadi kelihatan seperti ini bagus coy nah terus jika sudah kalian bisa lihat di preview jadinya bakal seperti ini coy mantap coy di sini kalau bisa tambahin lighting saya mes habis itu eh di mesbis seleksi lighting di sini coba gua area lighting area saya coba gua ke bagian render view di sini bagian rendersinya gue coba di saikles aja adalah saikles GPU komputer nah bakal terlihat seperti itu coy maksarnya gua ubah menjadi paling dikajak 10 biar komputer gua enggak force-close nantinya dan di sini bisa kita gedein dan kita ubah powernya menjadi misalnya sekitar 500 mungkin 500 boleh kali namun jadi seperti ini 500 ataupun 1000 1000 nah mungkin 1000 juga boleh tuh 1000 seperti ini Hai terus mungkin gua bakal geser sedikit kali ya sedikit kesini terus kes terus gue miringin kesini Coy biar lebih kelihatan gitu Coy nah mungkin jadi seperti ini nanti ya terus gua bakal tambahin kamera kamera dan klik Alt-Ctrl-0 atau Ctrl-Alt-0 terus gua geser kameranya gua geser kameranya ke depan sini terus ke atas sebentar Coy ke atas sini nah mungkin seperti ini nanti gua bakal render preview nya rendernya gua bakal seperti ini terus kita ke bagian render render settingnya ini render properties habis itu kita di film kalian pilih transparan Coy biar backgroundnya transparan gitu Coy terserah sih kalian mau transparan atau kagak cuma di sini gua mau coba transparan aja ataupun kalau misalnya gauh kalian kagak mau transparan kalian bisa tambahin sebuah environment apa ataupun images plans gitu itu image image plans atau image atau background terserah kalian cuma di sini gua mau coba transparan di sini jika kalian sudah kalian bisa ubah di color management nya untuk coloringnya Coy di sini kalian fokus di bagian look kan looknya awalnya non ya itu kan enggak enggak ada enggak ada apa ya enggak ada lutnya gitu enggak ada coloringnya gitu disini kalian bisa ubah menjadi medium high contrast atau atau apa bisa kalian lihat perubahannya tuh medium high contrast ataupun high contrast ataupun very high contrast cuma di sini gua menikmati medium high contrast aja coy Oke jika sudah kalian pergi ke render eh ke output properties lalu disini outputnya kalian bisa save dimana aja terserah kalian nah juga sudah kalau misalnya kalian sudah sudah meng save di file directory pilihan kalian lalu kalian coba tinggal klik render aja coy klik render dan render animation sebentar saya lupa coy saya lupa coy kalau misalnya kalian hilangin objek kubusnya tadi jangan lupa kubusnya ini yang bagian gambar kamera ini kalian juga jadi sabal ya selesai tulisnya disable in render ya otomatis kalau misalnya kalian cuman disambal di ini doang dua tombol ini doang disambal kalau misalnya kalian render dan tetap aja masuk ke kubusnya lupa kalian bisa kita render animation sekarang nah disini tuh cuma kelihatan airnya aja coy jadi mungkin segitu aja tutorial kali ini untuk hasil akhirnya adalah seperti ini coy Hai ya terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir jangan lupa share ya kalau bisa bermanfaat dan sampai jumpa lagi di next tutorial berikutnya coy dadah selamat menikmati selamat menikmati